Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Semoga senantiasa dalam kesehatan Berlipat keberkan dan rahmat Allah Ta'ala Amin insya Allah Dan Alhamdulillah kembali hari bersama saya Isya Marsha Dalam program catatan akhir pekan TVMU Seperti biasa menyajikan beragam informasi Terkait persoalan kehormatan dan kebangsaan Insya Allah akan disampaikan Akan berikan berbagai persoalan Yang ini pandangan dari persoikatan Muhammadiyah Yang tentunya berikan pencerahan Bagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada Dan pada kesempatan kali ini Sebagai biasa telah bergabung bersama kita Ayana Profesor Dr. Renang Kahmat secara virtual Dan langsung saja kita sahabat pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Anda Kita kembali bergabung Dalam program catatan akhir pekan TVMU Insya Allah kita akan membahas Pada kesempatan kali ini terkait persoalan Yang cukup memprihatinkan Dalam beberapa waktu terakhir Ya ini kembali hadirnya teror Aksi teror di beberapa tempat Di tanah air raya Anda Dan tentunya ini juga menjadi perhatian serius Bagi persyakatan Muhammadiyah Yang terus aktif mengawal Menyoroti persoalan-persoalan Yang sejatinya bertentangan Dengan kaedah-kaedah kebangsaan Dan tentunya kaedah keislaman Dan kali ini kita menyoroti tentang Terorisme ya Anda Dan tema kita kali ini Ya ini Islam dan terorisme Mengingat beberapa waktu Belakangan aksi teror yang terjadi Juga menyoroti pelaku teror Tanda kutip beragama Islam Dan bahwa sebagian pihak Juga kembali Menyudutkan Islam Dan juga kaitan dengan radikalisme Dan baik Anda Mengawali catatan Akhir pekan kita kali ini Bagaimana tanggapan dari Ayanda Dan persoalan-persoalan Bahwa dia melihat Teror yang kembali terjadi Di tanah air Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala haula Wala ta'il la'bila Para pemirsa TV-mu Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Anda-anda ikhsan yang ada di studio Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Kita masih diberi kesehatan Diberi usia yang panjang oleh Allah Sehingga kita Jangan lupa bersyukur Untuk agar supaya Nimat itu ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betul anak-anak Dua minggu terakhir ini Kita dikejutkan lagi Dengan adanya teror-teror Yang dilakukan oleh para teroris Dan mereka adalah orang-orang yang masih muda Yang di Makassar Suami istri yang baru menikah Usia 20 tahunan Dan juga Kemarin yang di Mabespori Juga seorang perempuan yang masih muda 26 tahun Ini sangat memprihatinkan kepada kita Bahwa ternyata Di antara kita ini Dimulai perangkat Indonesia Ada ser-ser teroris Yang memang membahayakan terhadap Keselamatannya orang lain Cukup disayangkan Dengan kondisi bangsa yang Begitu baik Ramah dikenal dengan toleran Tiba-tiba ada Sekelompok orang yang Begitu Radikal Memberikan satu Pandangan kepada Dirinya itu Bahwa orang lain itu Perlu dihilangkan Perluan diri itu Semacam balas denam Terhadap Paha yang mereka anggap Ketidakadilan Oleh karena itu Mungkin kita Muhammadiyah Lebih waspada lagi Dan Mudah-mudahan Dengan Kehadiran Apa Modernisme Dan wasatia Muhammadiyah Bisa meminimalisir Terhadap Adanya Gerakan-gerakan Terorisme Yang sangat Dan yang paling Menyedihkan Yalah Bahwa mereka itu Adalah operator Bukan Yang Pemilik desainernya Desainernya Yaitu Kata Haidar itu Orang-orang yang Mengecut Menggunakan Tenaga orang lain Karena mereka itu Seperti itu Jadi kematian itu Merupakan Satu hal yang Mulia Menurut pandangan Mereka ditanamkannya Kepada Operator-operator itu Sekiranya Yang juga Perlu diwaspadai Yalah kita Terutama Anak muda kita Jangan sampai Terjerumus Kepada Ha-ha Yang Seperti itu Yang memang Kita lihat Dalam surat Wasiat yang Mereka tulis itu Ada kesamaan Ada pola Ada pola Kesamaan itu Ke Pamit kaya Ibunya Titip Ibunya Ke adik-adik Hampir ada Kesamaan Mereka itu Mungkin itu dipolak Dipolak oleh Desainernya Seperti itu Ini Saya kira Polri kita Tidak Kita harus Segera Bertindak Menselusuri Siapa Desainer Grand Desainernya Ini Harus sampai Diketemukan Jadi kalau Operator-operator Itu kan Mereka pada Mati Seperti itu Ini Segera Grand Desainernya Siap Mungkin Ada Apa Intelektual Itunya Personnya Orang-orang Yang Intelektual Yang Mendesain Mereka Sekiranya itu Mungkinan Ada Kita sangat Tihati Baik Kita Dalam beberapa Tahun Belakangan Kita Mungkin Alhamdulillah Indonesia Semakin Berkurang Bahkan Nyaris Tidak Ada Aksi teror Serupa Dan Dan Kali ini Jelang bulan Ramadan Dan juga Dalam Momentum Yang juga Berkaitan dengan Perayaan Umat Lain Juga Kembali terjadi Teror Ini Artinya Sangat Memprihatinkan Dan juga Ikti Kita Apa Menjadi Sebuah Hal yang Terus Kita Lanjutkan Berarti Untuk Dalam Langkah Mencudaskan Apalagi Dengan Prinsip-prinsip Wasat Islam Berkaitan Dengan Umat Islam Dalam Memahami Guide Anak Cucuk Kita Agar Jangan Sampai Terpengaruh Oleh Ajaan-ajaran Radikal Yang Sangat Luar Biasa Itu Itu Mungkin Mengorbankan Diri Dengan 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 Seperti Itu Saya Tidak Tahu Sebab Peperangan Jaman Rasul Tidak Begitu Mereka Berhadap Hadapan Perangnya Terus Apa Kalaupun Terbunuh Terbunuh Secara Jantan Bukan Secara Meledakan Diri Saya kira Tidak Ada Dalam Sejarah Islam Meledakan Diri Ada Juga Dulu Dalam Cerita Kami Kasenya Tentara Jepang Ketika Menyerang Pelhabur Itu Ada Yang Sebut Haras Kiri Menerjunkan Diri Kepada Cerubung Asap Ataupun Membunuh Diri Untuk Kepentingan Perak Saya kira Itu Baik Kita Melihat Bagaimana Gambaran Tentunya Dalam Islam Perpeti Islam Terkait Aksi Terorisme Dan Aksi Membunuh Diri Yang Telah Terjadi Dan Ini Kita Akan Ulas Kembali Usai Jidah Berikut Islam Dan Dari Kalisma Dan Tetap Bersama Kami Dalam Catatan Akhir Pekan TV Terima 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 kasih.